Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Ukraina-Klim pasukan Rusia mundur. Militer Ukraina dan tentara swasta Wagner Rusia sama-sama melaporkan mundurnya Rusia lebih lanjut di sekitar kota Bahmut. Ukraina sendiri terus maju dengan kemajuan terbesarnya selama 6 bulan menjelang serangan balasan yang direncanakan. Pasukan Ukraina di dekat garis depan mengatakan Rusia membombardir jalan akses untuk memperlambat serangan Ukraina. Hal ini disebut telah mengubah momentum setelah berbulan-bulan kemajuan lambat Rusia dalam pertempuran darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II. Dilansir dari Reuters, militer Ukraina mengatakan pasukan telah maju di beberapa tempat lebih dari 1 mil. Pasukannya telah bertahan selama setengah tahun melewati serangan besar-besaran oleh Moskow yang hanya menghasilkan keuntungan yang lambat. Kemenangan Ukraina disertai dengan perpecahan publik yang semakin dalam di dalam pasukan Rusia antara Wagner, yaitu memimpin kampanye Bahmut dan militer reguler Rusia. Teruntuhan Bahmut yang hancur digambarkan oleh kedua belah pihak sebagai penggiling daging akan menjadi satu-satunya hadiah muswa untuk serangan musim dingin yang besar yang gagal di tempat lain di garis depan. GIF mengatakan telah meluncurkan kemajuan lokal di sekitar Bahmut sebagai awal dari serangan balasan besar yang akan datang yang diharapkan akan membalikan keadaan melawan invasi Rusia yang telah berlangsung selama 15 bulan. Bos Wagner, Yevgeny Brigozin mengatakan pasukannya di dalam Bahmut sendiri masih bergerak maju, hampir mendorong pasukan Ukraina keluar dari bijakan terakhir mereka di area yang dibangun di pinggiran barat kota. Tapi dia menuduh komandan pasukan reguler Rusia meninggalkan tanah di utara dan selatan kota, meningkatkan resiko pasukan di dalamnya di kepung. Demikian berita terkini terkait Ukraina klaim pasukan Rusia mundur. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.